Pemirsa warga nelayan di desa Bagan Asahan, Sumatera Utara mendapatkan kesempatan langka mengikuti vaksinasi COVID-19 di atas kapal perang TNI Angkatan Laut. Upaya ini dilakukan pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 dan herd immunity. Puluhan armada laut TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk menjemput langsung warga dan nelayan di desa Bagan Asahan, Sumatera Utara. Nelayan dan warga diajak untuk mengikuti vaksin COVID-19. Hanya saja vaksinasi ini dilakukan di lokasi berbeda di atas kapal perang KAL Pandang Lanal TBA. Upaya ini dilakukan pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan untuk memenuhi pencapaian target vaksinasi COVID-19. Para nelayan dicegat langsung di laut karena banyak yang belum tervaksin. mencegat nelayan-nelayan yang mau berangkat ke laut. Ini udah akhir tahun ini, udah mau Natal tahun baru, tapi banyak yang belum dibaksin juga. Nah ini kita langsung ke laut ini supaya mendekat ke mereka. Vaksinasi di atas kapal perang ini diikuti oleh sedikitnya 150 warga nelayan. TNI Angkatan Laut masih mengejar target vaksinasi agar warga kelindung dari virus COVID-19 dan mencapai herd immunity. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan.